Hai status saya ini tersangka tersangka apa tersangka Oh yang itu ya karena ada satu kalimat mas Rok jangan dikatakan disini ditempatin memang saya cuma mau katakan saya ditersangkakan oleh PDIP itu bukan oleh ganjar bukan oleh ganjar oleh PDIP itu angin mamiri coba kita mulai dengan pantun dulu ya supaya enggak terlalu tegang angin mamiri di pantai Makassar sambil bermain layang-layang aku berdiri bersama ganjar sambil menunggu Anies datang apa beda UNM dan UGM karena saya berkali-kali ditolak di UGM dan diterima di UNM yang kedua untuk menghasilkan semua ide yang diucapkan oleh Pak Ganjar ekonomi itu mesti tumbuh berapa persen teks rasio mesti perbanyak melebar keberapa itu kan itu hal yang mesti langsung bisa dijawab itu kan supaya kita cek faktor kalau katakan ya ekonomi tumbuh 5% ya pengangguran kita anak muda hari ini ada 60 juta anak muda yang potensi menganggur di 2030 tuh jadi pertanyaan-pertanyaan fundamental ini mesti bisa dijawab per hari ini ada 19,7 juta manusia Indonesia tidur malam dengan perut kosong karena tingkat kelaparan di Indonesia paling tinggi di Asia per hari ini ada 15,5 juta anak muda mengalami gangguan mental dan akses pada kesehatan mental hanya 2% jadi ini real yang mesti dijawab secara tuntas itu oke itu soal yang yang mesti kita olah supaya kita enggak beli kucing dalam karung seandainya pun anda beli kucing dalam karung enggak usah panik karena karungnya bolong udah ketahuan kucingnya apa itu tapi saya mau menghormati satu prinsip yang kita kembangkan hari ini yaitu tadi kata Pak Nurdin bertengkar di dalam ide bertengkar di dalam pikiran oke coba saya skip dulu ini saya mau lihat apa pengetahuan Pak Ganjar tentang keunikan Pulau Sulawesi tuh apakah Pulau Sulawesi bagian dari NKRI pertanyaan pertama silahkan Pak Ganjar iya bagian dari NKRI masa enggak ini saya tahu jawabannya pasti begitu tapi itu jawaban ideologis yang yang saya maksud adalah jawaban ekologis Pulau Sulawesi dikenal dengan garis walasei Alfred Russell walasei 1858 menulis satu prinsip bahwa Sulawesi itu bukan bagian dari Indonesia dia bagian dari Australia secara ekologis secara ekologis faunanya beda dengan di barat Kalimantan dan itu persis lewat di selat Makassar itu jadi kita mau supaya ada pengetahuan tambahan secara ideologis Makassar Ambon Papua bagian dari NKRI tapi secara ekologis kita lebih dekat dengan Australia dan lempeng Australia itu juga yang menerangkan mungkin mengapa watak-watak orang Indonesia Timur beda dengan watak yang ada di barat kan itu yang kita sebut diversity sebetulnya tuh yang mesti-mesti oke buat ceplos-ceplos Indonesia Timur itu tidak mungkin diasuransikan pada semacam sopan santun palsu mereka yang ada di Jawa saya mau jujur uraikan itu tuh jadi sebetulnya kalau kita sebut Sulawesi adalah pulau ekologis sekarang dia berubah menjadi pulau oligarki yes ekstraktif industri ada di Sulawesi tanpa mempertimbangkan kecelakaan ekologis tuh Anis Prabowo semuanya mesti kita uji kita kuras otaknya tuh ada isinya apa enggak makasih ya tunggu-tunggu Bang Akbar hei Bung Roki perasaan tadi kami minta anda untuk menyampaikan pertanyaan bukan orasi sepihak pertanyaannya apa selain pulau Sulawesi itu bagian dari NKRI selain itu apa pertanyaannya saya tidak orasi saya kasih argumen oke ini bukan form orasi semua yang saya terangkan tadi factual base nya disitu tuh nah saya ingin seorang calon presiden yang lain itu bukan diuji datanya paradigma nya tuh jadi saya terangkan itu ya kalau mau pertanyaan gampang aja misalnya saya tanya dengan gampang misalnya berapa nilai anda berikan pada Jokowi dalam soal environmental ethics Oke kita terima argumen itu Pak Ganjar Monggo selalu tertarik dengan Rocky yang apa disampaikan tepuk tangannya meriah oke good Anda tidak menyampaikan itu iya memang tidak ada kemarin permintaannya maka saya bilang sama cerita apa boleh nggak yang bisa membantu saya soal ekonomi biru dan ekonomi hijau tapi jangan tanya data lagi loh saya sampaikan data itu ada selera Pak Ganjar ngomongnya gede banget nggak ada datanya oh ini orang suka data tapi Bung Roki hari ini meminta saya untuk berbicara paradigma Jokowi maka kita harus menyenangkan banyak orang harus memberikan banyak orang termasuk yang hadir dari ini Pak Ganjar setuju nggak ikan setuju lanjut apa yang mesti kita lakukan kita hitung saya tanya planner apakah membangun sebuah ibu kota itu ada syaratnya jawabnya pasti ada apa saja semua yang tadi disampaikan oleh Bung Roki kondisinya membangunnya ekosistemnya lingkungannya maka orang menyebut sebagai FS terus jadi undang-undang maka siapapun yang disumpah disitu akan melaksanakan undang-undang kalau nggak salah begitu tinggal kemudian cara tinggal kemudian cara ada yang menginginkan itu 5 tahun selesai saya belum pernah lihat pengalaman membangun ibu kota 5 tahun selesai anda mau cek di Malaysia anda mau cek di Amerika anda mau cek di Australia silahkan tentu prasaratnya agak rigid dan itulah sebenernya ketentuan teknis yang mesti dilakukan ya di COP besok kami ketemu kemarin dengan beberapa orang di COP besok itu juru tagih disini apakah Kyoto protokol Paris Agreement itu akan ditaati atau tidak apakah pengurangan emisi itu akan dilakukan atau tidak maka suka tidak suka kami kemudian menghitung kalau kemudian kita memenuhi itu semua dan kita akan lebih cepat agar tidak terjadi global warming apa yang dilakukan? transisi energinya mesti disiapkan boleh ditampilkan nggak ini ya? mohon dibantu Mas materi slide-nya Mas Ganjar untuk ditampilkan disini kita coba menghitung lagi-lagi angka yang tidak suka saya minta maaf ini pernah kita pamerkan ini contoh saja kalau kita mau melakukan transisi energi kita mau buat satu model saya undang ahli karena saya tidak punya kemampuan untuk mengarang ini saya undang mereka model capaian persentase energi baru terbarukan PLN sudah membuat analisis ada air geotermal matahari angin yang kemudian orang mengatakan itu lebih hijau lebih ramah Pak Ganjar ini pertanyaan juta besar Belanda waktu itu kan anda masih pakai coal sekarang untuk energi anda apakah anda akan merubah? so pasti kan kita sudah sepakat tapi kami tidak bisa dengan tiba-tiba seperti maunya orang lain karena kami punya itu maka teknologinya kami kasih contoh oh kita kerjasama kok ada salah satu proyek umpama yang dengan Jepang ada Itoju waktu itu mengerjakan ada teknologi namanya ultra super critical tapi apakah akan terus menerus? tentu ketika kesepakatan-kesepakatan lingkungan yang lebih baik ayo kita komitmen bersama-sama oh ekspor kita terkait dengan batu baru juga keluar anda juga menggunakan maka kita mencegah dan mengurangi selebihnya kemudian kita hitung kalau kita menggunakan teknologi yang ada menggunakan sumber daya energi yang ada kita mesti memperbaiki mencegah mengurangi kerusakan lingkungan kita hitung kira-kira nilainya 1 1.317 triliun kemudian saya ambil datanya ke Menkes ternyata akibat polusi 17,8 triliun maaf sekali lagi saya carikan maka dari situ kemudian kita memunculkan bahwa 1.300 triliun untuk transisi energi kita bisa kita siapkan perencananya dengan baik lalu apa yang dibutuhkan? SDM nya bagus orang bekerja investasi muncul apa sih ujungnya? salah satu contoh aja yang tadi Bung Roky sampaikan Sulawesi ya dengan kondisi menyampaikan mineralnya banyak dan hari ini terjadi kerusakan oke ketika kita menghitung seperti itu mari kita perbandingkan dengan pola ini kalau kemudian itu kita kelola ada gak nilai tambah yang akan menyelamatkan kelak dalam jangka panjang itu artinya yang sekarang diramekan adalah teknologi baterai kelas dunia kita punya itu punya kesempatan kenapa tidak kita ambil? bagaimana menjaga lingkungan? oke kita ambil orang bagaimana best practices mining yang mesti kita lakukan oh setelah itu SDM yang kuat yang membangun ada berapa? butuh berapa lama kita persiapkan mereka maka untuk kemudian dia bisa mengisi itu tapi dalam waktu tertentu tidak bisa kita mesti kolaborasi gak bisa sendirian pendidikan penciptaan lapangan kerja karena kita bisa melakukan itu ngobrolah saya dengan Bu Penny dari Duta Besar Australia dia punya lithium tapi nickelnya ada di kita kalau dalam konteks politik luar negeri untuk kepentingan nasional kita secara bebas bebas memilih bebas berteman untuk kepentingan nasional maka salah satu contoh itu kerja sama saja dalam konteks energi baru terbarukan salah satunya adalah dengan Australia kita siapkan itu semuanya maka kita hitung dan ini akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak tadi yang disampaikan semua coba kita atur untuk job creation potensi lapangan kerja yang akan terserap di sini 3,7 juta mari kita siapkan perencanaan dengan baik dan kita butuh masukan soal itu dan itu artinya butuh skill set skill set karena ini lebih detail dan tidak saya detailkan ya mereka yang mengerti teknologi lingkungan teknologi pangan data saintis dan mereka yang bisa mengolah material yang ada ini sesuatu yang bagus gitu iya oke saya kasih ulasan ya silahkan silahkan dengan senang hati i'm talking about paradigm bukan soal data kuantitatif itu saya kasih contoh kontrasnya negara paling makmur di seluruh dunia kira-kira 20 tahun lalu namanya Nauru di sebelah New Silan itu Nauru itu pendapatan per kapita tertinggi bertahun-tahun karena mengekspor dan mengeksploitasi tambang fosfat sekarang dia negara paling miskin yang bahkan mau dievakuasi oleh PBB itu karena habis tambangnya jadi anda bayangkan dalam 20 tahun negara paling kaya itu berubah menjadi negara paling miskin anda terbang ke Nauru anda lihat bangkai-bangkai mobil disitu mobil mewah disitu pulau itu pulau itu jadi pulau racun saya bicara soal ecological footprint bukan soal berapa anggaran yang akan ditumpahkan ke Kalimantan jadi dalilnya adalah itu coba kita bikin kalkulasi terbalik ada amdal gak di Kalimantan? gak ada setelah Presiden Jokowi memutuskan untuk pindahin ibu kota secara politik harus pindah lalu Presiden bilang Universitas di Indonesia Timur silahkan periksa amdalnya lalu udah diputusin ngapain periksa amdal? amdal itu harus mendahului keputusan politik itu etika di dalam ilmu lingkungan itu kayak naruh grobak di depan kuda yang gak jalan jadi ini soalnya itu yang ingin kita tahu nah dasar-dasar ini dasar-dasar berfikir ekologis itu yang mesti kita ucapkan bagi generasi yang yang saya bilang tadi generasi yang tumbuh di dalam kecemasan kecemasan ekologi itu kita bisa input ke dalamnya seluruh APBN kita tetapi semakin banyak kita input semakin kerusakan terjadi justru tapi Presiden Jokowi akan bilang Rocky Gerung hoax, berbohong lihat dari drone tutupan hijau kita memang bertambah tapi hijau lapangan golf beda dengan hijau hutan rugikannya begitu jadi sekali lagi Pak Ganjar ucapkan sesuatu supaya generasi baru generasi muda yang 60% masih menahan suaranya sebagai undecided voters atau swing voters itu tahu bahwa Ganjar Pranowo bicara 2 hal yang menjadi grammar dunia 1 soal lingkungan 2 soal security global oke saya tugaskan itu dibicarakan di sesi berikutnya bukan di sini tapi di UGM silahkan Mas oke terima kasih atas penugasannya hari ini jadi petugas Rocky thank you Bu tapi boleh saya jawab dikit ya dikit aja saya sepakat karena isu lingkungannya ada tapi hari ini kita pada posisi ini gak ada sebuah keputusan tiba-tiba terus besok semuanya energinya hijau besok energinya biru no maaf soal itu kita bisa bisa ditampilkan lagi Mas boleh ekonomi hijau kita sampaikan saya kasih slide ekonomi biru mudah-mudahan yang muda tertarik dan ini butuh anak muda untuk terlibat hari ini stand position kita adalah di sini dan akan melakukan trans sisi dan kita menyiapkan itu tapi tidak hari ini hasilnya maka kenapa saya berdiri di sini dan menyampaikan gagasan itu ekonomi hijau nya saya contohkan satu saja tadi yang terkait dengan energi yang kedua ekonomi biru ini yang terjadi 77% wilayah kita laut namun sektor maritim ini kontribusi kalau kita bicara dari sisi duit 76% dari GDP ya dan angka-angka ini sekali lagi saya tidak akan merepotkan Bapak Ibu hanya untuk memberikan visual bahwa yang saya omongkan itu dihitung kami tidak asal ucap kami tidak mau kemudian memberikan sesuatu ini di eksekusi apa enggak ya karena betul Bung Roky menyampaikan kami akan menjadi catatan maka sangat hati-hati gak bisa hanya dengan populisme saya katakan no sana bilang yes saya no sana yes kita balik juga gitu gak bisa ada juga wisata sebagai potensi ekonomi yang tanpa mengeksploitasi ini masukkan dari bawah saya tampilkan dari potensi yang ada ini kita punya kalau sebenarnya bulu karbon kredit anak-anak muda kita tahu ini tapi kita tidak terlalu optimal ini maka dalam konteks hubungan luar negeri kepentingan ekonomi ASEAN dalam kepemimpinan kita di ASEAN mustinya kita bisa membawa ini untuk keluar inilah ekonomi baru saya sebut hijau biru saya kelompokkan dan kalau kemudian proses transisi ini dilakukan bisa berhasil maka tadi saya coba catat apa yang ada mana tadi saya tulis catatannya dari Bung Roki Nauru fosfat dia tidak melakukan downstream kok dieksploitasi dan jual begitu saja kok maka apa? sudah dia jual habislah dia kalau dalam teori ekonomi mohon maaf kalau saya keliru nanti dibetulkan kalau kita mengurus usaha Bapak Ibu kita sudah tahu usaha kita naik kita siapkan dengan baik tiba-tiba lingkungan eksternalnya berubah pertanyaannya kita mau berbisnis dengan cara itu terus menerus dan tiba-tiba mati atau kita melihat analisi lingkungan eksternal yang kemudian kita menyiapkan kurva kedua maka logika berpikir kita dalam konteks lingkungan kita sedang menyiapkan kurva kedua agar tidak decline dunianya membuat Kyoto protokol Paris Agreement COP PISO yang ada di Dubai dunia Mira kita siapkan tapi pada sisi lain anak muda yang tidak suka bekerja di bidang itu yang mungkin itu maaf kotor dan merusak saya ingin menyampilkan ini anak-anak muda kita bisa geser kesini kalau ini menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang tumbuh maka itu menjadi sebuah deposit yang akan kita gunakan ketika situasi menjadi sangat darurat tapi kita bisa mengajak bermigrasi dari cara berpikir konsep agar anak-anak yang muda mau untuk masuk disini inilah e-commerce game e-i kreatif konten dan kita punya potensi yang gede banget 649 triliun kami hitung baik waktunya tinggal 5 menit Mas Ganjar saya berhenti saya perlu berhenti disini atau saya tuntaskan kita punya energi gede banget gede banget digital infrastructure kita tapi potensi kapasitas data center kita yang gedenya seperti ini belum kita optimalkan maka sisa listrik yang kita miliki kalau itu kita tarik kepada industri digital anak-anak kreatif itu akan muncul boleh gak ditampilkan maka secure data bisa sustainability data kita bisa lakukan lapangan kerja naik up-spilling SDM nya naik dan kemudian menciptakan pekerjaan baru untuk anak-anak kreatif terima kasih